Banyak hal yang bisa lo tanyakan di internet Tapi ada satu hal yang belum bisa kepecah sampe sekarang Yaitu siapa itu Bengsi? Hari ini gue bakal jelasin Bengsi sampe ke ujung-ujungnya Bangsi adalah salah satu grafiti artis paling terkenal di masa sekarang Menurut Time Magazine, Bengsi adalah salah satu dari 100 most influential people in the world Orang yang paling berpengaruh di dalam dunia Itu buat dia menjadi satu linting dengan Barack Obama, Lady Gaga, dan juga Steve Jobs Ini adalah salah satu seniman yang buat dunia art terguncang dari laku ratusan miliar Bikin duit palsu Ini semua uang Aku membuat 1.000.000 paham dan aku akan meletakannya dari bangsi Tapi tiada siapa merasakan Karena ketika kamu pergi seperti ini, kamu tak bisa berpengaruh Sampai ngerobek karya yang udah laku Itu dilakuin semua sama Bengsi Dan bukan cuma itu Dia juga bikin satu impact buat masyarakat Dengan bantuan donasi ke orang-orang yang tidak mampu Contohnya bagaimana dia melelang salah satu karyanya Yang akan didonasikan buat satu rumah sakit atau pekerja kesehatan Ini menarik banget Itu mungkin adalah salah satu ciri khasnya Bengsi yang gak banyak orang sadar Bahwa dia itu ahli dalam membuat satu cerita dan membuat satu statement menjadi virulable Sebenernya kalau lo lihat Bengsi itu punya visual yang sederhana Tapi itu menjadi relatable buat banyak orang Kalau lo lihat dari karya-karya Bengsi Itu menggunakan objek seperti tikus, anak kecil, dan bunga Sebagai cara dia menyampaikan pesan yang dia mau sampaikan Dan juga dia banyak menuliskan slogan atau kata-kata di karyanya dia Dan uniknya juga Walaupun Bengsi segitu terkenalnya Dan banyak orang mencari dia Tapi sampai sekarang identitasnya belum ditahuin sama seorang-orang Sebenernya siapa sih Bengsi itu Langsung aja gue jelasin sampai ke dalam-dalamnya Kita bahas dari siapa itu Bengsi Sampai gimana karya-karyanya Jangan lupa buat lo yang baru datang disini Bareng gue Bilmukdor Lo jangan lupa follow dan subscribe ini channel Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya Dengan begitu lo bakal dikasih tau Setiap gue menggualkan uploadan yang baru Dan pastinya Gue usahain semuanya daging-daging yang bakal lo liat Jadi lo gak bakal kecewa saat lo follow gue disini The big question today is Siapa sih Bengsi? Bengsi itu adalah salah satu street artist yang berasal dari Inggris Ada beberapa hal yang dianggap kenapa Bengsi itu dari Bristol By the way kalo lo gak tau Bristol itu adalah salah satu kota di UK Nah banyak orang berpikir dia dari Bristol karena dari jejak graffiti dia di awal-awal Dan juga interview dia Dan juga dia itu sangatlah relatable sama Bristol Satu pameran dia di Bristol Bukan cuma itu dia nyuport banget ini kota Ini adalah salah satu hadiah yang dibuat Bengsi buat anak-anak sekolahan Dia bikin mural itu di sekolahannya langsung Dia sampe nulisin surat loh Bahkan saat ada protes di Bristol Dia langsung turun ke lapangan Dengerin Dan ini dijual cuma buat lokal people Dengerin dengerin Dan ada beberapa suspected siapa itu Bengsi Kita bisa going further Cuma apa poinnya Siapapun dia yang penting dia impactful buat artwork dan buat masyarakat umum Bahkan itu bisa dianggap sebagai magic Lo tau dong ceritanya Bitcoin Satoshi Nakamoto Salah satu magicnya Bitcoin adalah gak ketauan siapa yang bikin Gue rasa ini terjadi juga di Bengsi Dan funny enough Gue pernah dengar cerita bahwa kalo seandainya Bengsi ketangkap Itu bakal ada banyak orang yang langsung dateng ngaku sebagai Bengsi juga Buat nutupin identitasnya Jadi semua ini udah by design Jadi gue kipit up sampe sini Siapa itu Bengsi Kita lanjut aja cerita tentang Gimana dia bisa nemuin ciri khas dari artworknya Jadi di awal karirnya Dia itu ngelakuin graffiti secara freehand Freehand tuh maksudnya lo pake spray can langsung aja disemprot di tembok Jadi kejadian itu terjadi pas dia mulai nyoret-nyoret kereta api Nyoret di kereta api ketauan sama polisi Lalu dia dikejar-kejar Akhirnya dia kabur sebelum dia nyelesaikan art piece-nya Dan waktu itu dia kebetulan ngumpet di bawah truk sampah saat polisi lagi nyari-nyari Sambil dengerin polisi itu ngomong Dia sadar bahwa kerjaannya dia harus lebih cepet dengan teknik yang baru Karena kejadian kayak gini dia udah lalamin beberapa kali Art piece-nya gak selesai saat dia ngelakuin Saat dia lagi dengerin polisi dia notice something Yaitu stencil di truk sampah itu Dan dia sadar dengan cara stencil dia bisa ngelakuin worknya lebih cepet By the way stencil itu adalah cara dimana lo motong kertas yang udah ada polanya Habis itu polanya di piloks di tembok atau di media lainnya Baru deh jadi kayak gini Dengan style kayak gitu dia bikin artworknya bisa lebih cepet jauh Dari berapa data Bengsi itu Besar di Eastern Bristol Dan di tahun 2000an Dia itu pindah ke London Ini bisa dilihat dari beberapa interview yang dilakukan sama orang-orang Tapi setiap interview Bengsi gak pernah nunjukin mukanya Pasti Memang street artist itu udah common buat mereka gak nunjukin mukanya Biasanya karena mereka itu melakukan perbuatan yang ada di Grealia Atau bahkan sampai ke ilegal Kenapa? Karena banyak karya-karya mereka itu tanpa melakukan izin Dan dilakukan di publik Biasanya dianggapnya sebagai vandalisme Tapi unik buat Bengsi Beda sama seniman lainnya Yang banyak dikejar-kejar sama polisi Karya Bengsi itu cukup di backup sama pemerintah Kenapa? Karena banyak dari kalangan atas Yang menganggap Bengsi itu menambahkan value Saat dia melakukan karya di publik Dan juga pastinya Harganya doi itu mahal banget Jadi bahkan banyak orang yang berusaha buat nge-take down Itu karya buat dijual lagi Itu yang mengakibatkan banyak karya Bengsi itu dikasih cover glass cover gitu Jadi gak bisa dipiloks atau dirusak sama orang lainnya Sesuatu yang unik dan lucunya ini dilakukan sama pemerintah Dan ini membuat beberapa seniman merasa mereka mendapatkan double standar Saat Bengsi yang buat karyanya Dia diamankan di cover biar gak kenapa-napa Tapi saat orang lain yang bikin karya disitu Bakal ditimpa di chat ulang Gimana menurut lo? Lo setuju gak dengan hal ini? Oke di next one gue bakal jelasin movement-movement apa yang udah dia lakuin Dan ini seru banget Karena Itu yang terkenal dengan Bengsi adalah Gimana dia bisa menggiring masa Dan juga dengan karya-karyanya bisa menimbulkan infek-infek Selain itu gue bakal jelasin juga Gimana caranya tau karyanya Bengsi yang asli Jadi jangan lupa notificationnya lo onin Dan ada beberapa video lainnya bisa lo cek disini sambil nungguin gue Dan gue juga bakal jelasin Ada beberapa kritik dari dunia seni tentang Bengsi Dan gue bakal jelasin juga Gimana cara tau karya aslinya dan karya palsunya Juga buat follow gue di sosial media lainnya Seperti Instagram dan TikTok Nah disitu mostly gue upload everyday Dan banyak fakta-fakta menarik lainnya yang gue taro disana Thank you banget buat waktu kalian Dan see you next one bareng gue Bilmohdor Terima kasih